Leonardo de Sousa atau Leo, 12 tahun, sedang menjalani perawatan khusus, yaitu berenang dengan lumba-lumba merah muda langka Amazon. Perawatan unik ini dipicu oleh kepercayaan orang, bahwa lumba-lumba memiliki efek penyembuhan mental dan fisik. Leo lahir tanpa lengan dan dengan kaki cacat. Ia selalu lambat dan diam. Tetapi ibunya, Cleonique Araujo, berkata, anaknya berubah banyak sejak terapi ini. Dia tidak bermain banyak, tak tahu cara berjalan dengan baik. Tapi sekarang ia berubah. Ia main bola dan banyak bicara. Fisioterapis Igor Simos menyatakan, binatang ini penyabar dan dapat membantu membangun kepercayaan diri pasien. Gelombang suara yang dipancarkan lumba-lumba juga dipercayainya dapat merangsang penyembuhan anak-anak seperti Leo. Leo telah mengembangkan keseimbangan dan keterampilan psikomotoriknya. Atas kondisinya, ia harus mengontrol baik tulang belakangnya untuk berjalan di medan tak rata. Ia juga membangun rasa percaya dirinya. Leo berkomentar tentang terapi ini. Ini membantu saya bermain sepak bola, berenang, di sekolah, di segalanya. Terapi ini bukan tanpa kritik. Sebuah studi di Amerika Serikat menyatakan, tak ada bukti ilmiah bahwa perawatan ini akan memberi hasil. Sebaliknya, justru dapat mengakibatkan kecelakaan. Namun, pemerintah Brazil tetap mendukung penelitian Simos pada terapi ini, asalkan para lumba-lumba bebas datang dan pergi sesuka mereka. Bagi Simos dan pasiennya, tidak ada keraguan bahwa mamalia langka ini adalah alat penyembuhan. Terima kasih.